Oh kami datang Eh lu tuh gila ngomong semua santur kan disini Ngerti gak lu? Kan tadi gue udah semua santur Gue udah manggil bapak-bapak Eh lu jangan berlega pilon Lu ngapain ngomong ketua ero jadi semut-semut gitu Maksud lu apa? Mau gue beri mulut lu? Iya 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 maaf deh maaf 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 deh Itu gue tarik keceplusan Maaf eh Bayur yang gue dimana Keceplusan Lu ya ngeri Jugaнейungu Jugaнейungu Oh yang murba Yang merampok kok berani Orang vaccination Pak Badar Tolong tenang dulu ya Silahkan dulu, Pak Badar Ayo, bahwa titik Kalau beli Iwan tahu nih, rencananya nanti kedua mempelai mau pakai busana adat apa kira-kira? Kalau kakaknya sih, katanya budaya Betawi. Tapi yang modernan itu, Wan. Tapi kalau untuk pendapi mempelai wanitanya, kayaknya lebih tradisional Betawi aja deh, Kak Iwan. Oh, kalau untuk busana wanitanya, kebetulan Pipit punya beberapa gambar desain kebaya modern yang ada nuansa Betawinya. Pipit, desain yang kamu bikin mana? Ya, mana? Kasih liat, kasih liat. Iya. Ada banyak, desainnya Mas. Ada banyak. Nih dia nih. Oh iya. Wah, Pipit kamu ada bakat banget ya kayaknya untuk merancang busana. Pipit memang dari kecilnya tuh suka ngegambar, terutama gambar pakaian. Oh, iya bagus banget. Makanya lagi itu kan sama Tante langsung dimasukin ke sekolah untuk merancang busana tempatnya Iwan. Kelihatan bukan tambah pintar di gambar aja. Dapet jodoh juga di sana. Alhamdulillah ye. Dapet ilmu, terus juga dapet jodoh ye. Iya. Jadi, karena lo udah melanggar SOP sebagai petugas kamu, lo gak mau dapet saksi? Lo langsung saksi sih. Gak pake itu SP-SP gitu yang kayak di TV-TV tuh yang SP. Lo udah pikun, Dun. Berapa kali lo dapet SP? Ingat kagak lo? Waktu kejadian lo sama Pak Badrun. Terus, waktu lo nipu uang warga. Terus warga demo di rumah gue. Ingat kagak? Iya, iya Pak Heru yang kodiman. Saya lupa. Maafin ya. Hehehe. Dun, sama lo udah gak sekedar maaf lagi kayaknya, Dun. Emang kudu dikasih sanksi lo, Dun. Biar lo tau diri. Iya, iya deh. Tapi, sanksinya apa sih? Sanksinya selama seminggu, lo dibebas tugasin dari petugas keamanan kampung buku. Waduh. Nah, selama seminggu itu, pokoknya lo dilarang bersentuhan sama yang berhubungan dengan tugas sebagai petugas keamanan di kampung buku ini. Tambah lagi, karena lo bebas tugas selama seminggu, artinya gaji lo dipotong seminggu. Gak bisa begitu barengan aja. Gue kan baru sekali lalai. Masa ada aturan pesan sih? Duduk! Kan bukan gak adil. Gak adil Pak Heru yang berdiman. Dun, lo mah bukan sekali aja lo lalai. Berkali-kali lalai. Baru kejadian kemarin aja lo, anggap diri lo baru lalai. Betul Pak Heru. Pengurus RW pun sudah memantau jauh-jauh hari sebelum kejadian. Ah, ini bener-bener keadil nih. Kek! Iya, iya deh. Adil, adil. Lo gak usah bicara keadilan, Dun. Kalau seumpame kejadian kemarin tuh. Perampokan terus ada korban nyawa dan harta. Sementara lo lagi asik. Kerja sambilan. Itu adil kagak menurut lo? Adil kagak? Iya, tapi kan. Jadi ngerti kan Pak Kardun kronologisnya kenapa kita-kita disini ngasih sangsi sama Pak Kardun? Iya, tapi saya ngerti Pak Ustadz. Tapi masa seminggu sih, skornya agak kelamaan dong. Seminggu memang agak lama, Dun. Heran gue. Dulu waktu gue jadi pahlawan, waktu gue nangkep maling mungkin gue babak belur. Terus gue sampai sakit. Gak ada perhatiannya pengurus-pengurus RW gak ada perhatiannya. Tapi sekarang gue lalui sebentaran aja langsung gue disangsi. Udah udah gak usah panjang lebar. Pokoknya intinya lo terima sangsi. Ya tapi kan agak ada tapi-tapian. Sidang. Ayo tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah, dia mau tutup aja. Gue kagak dikasih kesempetan buat gila diri. Gak asik nih pada pengurus RW ini. Haaah! Gila-gila angin. Lalu jadi pada pengurus RW aja juga. Sengak lo! Keraju itu tuh manusia purba. Kok gue luk sama gue. Eh gue sih terus serang kalo kagak ada Ustadz tadi tuh. Udah gue beri. Rang ajar. Panas hati gue. Rang ajar. Sidang gue udah langsung di cekor seminggu. Apa-apaan lo gitu. Harus dikasih seminggu. Cekor. Bulanannya dikasih duitnya. Eh ini apa? Langsung. Semut. Semut. Lo sini semut. Gue ketok-ketok lo. Haaah! Nampus lo jatuh. Itu kan Pak Ridwan dan Pak Budiman. Ngapain mereka ke ruang meeting? Ya Assalamualaikum yuk. Waalaikumsalam Pak Robi. Pak Robi lagi dimana nih? Mudah. Panggil Robi aja. Gue lagi di ruangan. Ah. Ini Rob. Gue lagi ngeliat itu loh. Wakil Board Komisaris. Pak Ridwan. Iya Pak Ridwan. Pak Ridwan lagi sama Pak Budiman menuju ruang meeting. Emang lo ada? Ada schedule meeting sama mereka hari ini? Seingat gue sih gak ada yuk ya. Gak ada? Ya terus ngapain Pak Ridwan kesini? Gue gak tau. Mungkin mereka mau cek data atau info kali. Ini si Robi kok keliatannya tenang-tenang aja. Gak tau apakah kursinya lagi terancam. Rob. Emang lo gak khawatir apa? Ya ngapain gue mau khawatir? Ya gue kan gak salah. Iya Rob. Gue juga ngerti. Tapi kan bisa aja mereka merekayasa semuanya. Lo juga jangan terlalu naif lah. Gue tuh bukan mau naif yuk. Gue tuh kemarin. Gue udah kontak bagian koneks broken. Terus gue minta rekaman CGTV plus audionya. Nah. Gue udah terima. Gue download dan gue lempar di Cloud Drive. Tapi lo udah liat? Ya udah lah. Alhamdulillah. Gisinya sama persis dengan apa yang terjadi. Ya Alhamdulillah kalau begitu. Ya jujur aja Rob. Gue sih khawatir. Soalnya kayaknya si Ritual tuh agak-agak cuplas orangnya. Udah, 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 udah. Gak usah ngomongin orang. Takutnya nanti sewuzon lagi. Ya mungkin aja parituan itu dapat informasi yang menesatkan. Ya gue juga berharap begitu Rob. Iya, amin. Oh iya Rob, satu lagi. Kalau lo butuh saksi, gue bersedia, oke? Semoga aja gak kejadian sampai seperti itu. Udah. 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 Udah.